Sedara-sedari yang terkasih, Tabisan Diakon kiranya selalu mengingatkan dan menegaskan kepada kita bahwa diakonia tugas pelayanan di dalam gereja adalah penting. Gereja dipanggil dan diutus Tuhan untuk melayani. Melayani Tuhan, melayani sesama, melayani umat manusia. Setiap orang yang telah dibaptis memiliki panggilan pelayanan ini. Dipanggil dan diutus untuk melayani. Melayani Tuhan dan melayani sesama. bagi orang-orang yang tertabis hendaknya pelayanannya lebih unggul. unggul unggul bukan berarti dia harus membuat lebih banyak daripada orang-orang lain. Unggul bukan berarti dia mempunyai kegiatan-kegiatan wujud dari pelayanan itu lebih hebat, lebih luar biasa. orang yang ditabiskan kiranya pelayanannya adalah kesaksian. Menjadi saksi yang membangkitkan sukacita membangkitkan semangat dari umat untuk melayani. hari ini kita merayakan hari raya Pentecostal. Murid-murid Yesus yang kita dengar dalam kisah para rasu. berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Dan bisa dimengerti oleh orang yang mendengar mereka yang berasal dari pelbagai suku bangsa, dari pelbagai wilayah, dari pelbagai daerah. bukan karena kemampuan berbahasa dari para murid Tuhan itu. Bahwa mereka bisa dimengerti oleh orang yang mendengar, bukan juga karena mereka mempunyai keterampilan khusus, bukan karena mereka tahu metode pewartaan yang baik yang bisa menyentuh orang yang mendengar. Kita semua tahu semua itu karena roh kudus. setiap kita tentu secara khusus kepada mereka, kepada kita, kepada saudara-saudara yang ditabiskan, keunggulan itu adalah terletak di dalam melayani dalam roh kudus. Roh kudus lah yang memenuhi hati, diri, dan hidup mereka. Roh kudus lah yang menggerakkan mereka. Roh kudus lah yang memberi kemampuan untuk mewartakan Tuhan. orang-orang yang ditabiskan tentu saja juga yang dibaptis kita diajak untuk terbuka kepada roh kudus dalam kehidupan kita. membiarkan diri kita dipimpin, dibimbing, dan dikuasai oleh roh kudus. Karena di dalam roh kudus itulah kita dapat memberi kesaksian tentang Tuhan di dalam hidup kita. kita dituntut untuk setia. Setia kepada bimbingan roh. Kita dituntut untuk rendah hati. Membiarkan diri dipimpin oleh roh Tuhan. selain pelayanan itu dijiwai oleh roh kudus sebagai orang yang ditabiskan dan juga orang yang dibaptis kita diarahkan untuk selalu melihat memaknai pelayanan kita dalam kesatuan dengan misteri salib Tuhan. Ada banyak pelayanan yang bisa kita buat. Ada banyak pelayanan yang bisa kita saksikan. tetapi pelayanan kristiani pelayanan murid-murid Tuhan pengikut-pengikut Yesus haruslah menjadi lebih unggul. keunggulan kita kekasan pelayanan kita adalah pada misteri salib itu. kita dengan dijiwai oleh roh kudus senantiasa mengarahkan hidup dan pelayanan kita dalam kesatuan dengan misteri dari salib Tuhan. dialah menjadi model contoh teladan semua pelayanan kita. Kita tetap ingat akan yang Yesus sendiri sampaikan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawa bagi tebusan bagi banyak orang. Kita memaknainya ini dalam seluruh kehidupan kita tugas-tugas pelayanan kita dan hari ini secara istimewa melalui para diakon yang akan ditabiskan sebentar. Dibutuhkan satu sikap pelayanan dengan penuh pengorbanan dengan penuh gembira dalam kesetiaan pada panggilan panggilan pelayanan itu. Kita akan diminta oleh Tuhan untuk memberikan diri dengan pengorbanan pengorbanan kita. Baik itu korban waktu tenaga bahkan mungkin juga penderitaan yang kita tanggung sebagai bagian dari tugas pelayanan itu. Seorang pelayan Tuhan membutuhkan selalu rahmat dan bimbingan Tuhan sehingga boleh melayani dengan penuh suka kita dengan gembira juga ketika mengalami penerican-penerican sebagai bagian dari pelayanan itu. Dalam upacara tabisan diakon yang saat ini akan berlangsung akan juga diserahkan kitab suci buku ibadat harian tidak sekedar simbolis bagian dari liturgi tapi mengingatkan kepada kita sekalian tentu saja kepada para diakon sebagai pelayan sabda kitab suci bagian dari kehidupan kitab suci adalah kedekatan kita dengan Tuhan di dalam firmannya dan dengan buku berfir yang diberikan mulai hari ini doa bersama gereja adalah bagian yang penting dari kehidupan maka marilah saudara-saudari dan para calon diakon dengan tabisan ini menjadi seorang diakon jadilah pelayan firman yang setia sebagai seorang diakon jadilah seorang pendoa yang tekun bersama gereja untuk kepentingan gereja dan untuk kepentingan banyak orang maka mari saudara-saudari kita bersatu hati mendoakan para diakon kita yang sebentar lagi akan ditabiskan diurapi oleh roh kudus melalui penumpangan tangan uskup dan dengan doa kita semua mendukung mereka amin terima kasih